Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi bersama saya Yusuf Oriental di channel nihono anime official Oke jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai dana cicil atau dana pay letter yang merupakan salah satu fitur yang ada di aplikasi dana untuk untuk meminjam uang secara digital atau online nah di video kali ini karena banyak banget orang-orang yang komen di video saya sebelumnya yaitu masih terkendala ya mengenai dana cicil atau fitur tersebut ya yang tidak muncul di aplikasi dananya Oke di video kali ini saya akan memberikan tips dan solusi untuk mengatasi dana cicil yang tidak ada ya Oke jadi jangan bisa coba dan tonton video ini sampai akhir sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke dan mungkin langsung aja untuk kita ke video tutorial ya Oke guys jadi di sini teman-teman untuk cara mengatasi fitur dana cicil yang tidak muncul ya Nah sebelum kita lanjut ya untuk ke topik pembahasannya ya saya akan membacakan informasi dari aplikasi dana ini yang mungkin di sini dapat menjadi landasan ya Oke kita klik saya pojok kanan bawah dan kita Scroll dan masuk ke bagian pusat bantuan dan disini teman-teman bisa klik lainnya dan klik lainnya lagi Nah ketik di pencarian ketik aja file letter Nah kita klik Nah yang ini ya Nah jadi disini ada informasi mengenai dana cicil ya atau dana file letter Nah banyak banget yang terkendala masalah ini mengapa tidak ada fitur dana file letter di aplikasi dana saya Nah itu adalah keywordnya ya jadi topiknya itu Nah ini jawaban dari pihak dana Nah untuk saat ini fitur dana file letter masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk semua pengguna dana Nah nantikan informasi selanjutnya di website dan channel resmi media sosial dana Indonesia Oke jadi dapat disimpulkan ya bahwa fitur dana file letter atau dana cicil ini merupakan fitur baru dari aplikasi dana yang baru saja dikembangkan atau diluncurkan ya Nah fitur ini masih dapat digunakan di beberapa pengguna dan disini masih belum bisa digunakan secara menyeluruh oleh semua orang atau semua device ya Nah jadi disini saya akan memberikan tips ya berdasarkan informasi tersebut ya Nah jadi disini sudah ada info ya bahwa tidak semua pengguna itu bisa pakai karena masih pengembangan ya Nah disini ada dua tips yang akan saya berikan yang pertama teman-teman bisa menunggu sampai ada update yang dimana semua pengguna itu dapat menggunakan fitur dana cicil ini nah tips yang kedua teman-teman bisa mencoba untuk membuat akun dana lainnya ya Nah ini untuk pembuatan akun teman-teman bisa memasukkan nomor mungkin teman-teman punya nomor dua atau tiga ya kartu simnya ya tinggal didaftarin aja login ya Nah kalau semisal setelah login itu muncul ya fitur dana cicil Alhamdulillah itu ya rezeki kamu ya tapi kalau semisal udah daftar mungkin kalian punya dua nomor cadangan yang belum pernah didaftarin atau mungkin ada nomor lain yang pernah digunakan untuk aplikasi dana itu boleh aja dicek ya siapa tahu di nomor ini enggak ada tapi di nomor lainnya malah ada gitu ya Nah dicoba aja enggak kan enggak ada salahnya untuk mencoba ya Nah jadi teman-teman bisa coba Apakah muncul kalau semisal enggak muncul mungkin teman bisa pinjem mungkin HP saudara teman ya Apakah muncul atau enggak Nah mungkin kalau temen ya mungkin dibeli aja ya ya terserah kalian ya gizat ini intinya hanya coba ya siapa tahu kan bisa gitu ya Nah kalau misal belum berhasil next video saya akan memberikan tips-tips lainnya ya untuk cara mengatasi dana cicil atau fitur pay letter ya yang tidak muncul di aplikasi dana kita Oh ya kemarin saya udah juga untuk bikin tutorial seperti ini ya Nah buat teman-teman yang mungkin bicara ini masih belum berhasil bisa cek channel YouTube saya dan tonton video sebelumnya ya yang telah saya upload saya juga membahas hal-hal terkait SP letter dan seperti dana cicil juga dan dana peleter juga jadi setiap video saya biasanya bikin dengan tutorial atau cara yang berbeda-beda jadi ada banyak cara yang bisa teman-teman coba ya nanti lanjut aja cek channel YouTube saya dan cari videonya ya Oke terima kasih guys yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir mungkin untuk video kali ini segini aja jangan lupa sebelum saya tutup jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke sama video ada salah kata saya Yusuf Frianto terima kasih bye bye bye-bye